Hai selamat datang di my taxi log kembali lagi di segmen editing tutorial ya seperti yang udah kalian tahu sekarang tuh lagi ngetrend game cyberpunk 2077 well game ini memang punya grafis yang bagus dan ada tone warna yang ikonik didalamnya tapi tenang disini aku nggak bakal mainin game cyberpunk melainkan di video tutorial kali ini aku mau bahas tentang cara color grading cyberpunk di kinemaster dan yang pasti buat video ya guys dan buat yang belum tahu seperti apa ini dia contohnya Oh ya guys buat yang belum nonton di video kemarin aku bahas tentang template buat story WA story IG dan tiktok yang tinggal di download aja silahkan kalian cek di sebelah sini untuk detail videonya lebih lengkap silahkan kalian cek aja guys Oke sebelum edit color grading cyberpunk ini usahakan kalian udah selesai ngedit video bahannya kayak kalian udah selesai buat motong-motong videonya terus pengaturan musik dan teks juga udah rampung semuanya dan jangan lupa buat de-export dulu ya guys supaya videonya itu udah menjadi satu kesatuan ya kalau di Premiere Pro tuh istilahnya di Nest gitu gitu ya guys Nah hal ini itu maksudnya agar pengaplikasian efek color gradingnya nanti itu lebih mudah dan lebih enak gitu guys dan untuk aplikasi yang kita gunakan disini adalah kinemaster Oke langsung aja yuk nggak usah pakai lama kita masuk ke tutorialnya aja let's go Oke disini aku udah masuk di aplikasi kinemasternya langsung aja kita bikin project baru kemudian disini aku pilih aspek rasionya yang landscape 16 banding 9 Oke kemudian aku masukin videonya yang ini jadi aku saranin kalian gunakan video yang banyak lampunya seperti ini ya guys supaya hasilnya lebih maksimal Oke langsung aja kita eksekusi kalian bisa pilih videonya kemudian Scroll di menu yang ada di kanan ini dan pilih penyesuaian di penyesuaian ini kalian bisa naikkan dulu kecerahannya mungkin beberapa video berefek lain tapi kalian bisa lakukan settingan yang sama disini aku naikkan kecerahannya di plus 13 Oke kemudian disini kita pindah di bagian saturasi saturasi aku naikkan di sekitar plus enam puluhan atau lebih tepatnya di plus enam puluh tujuh enam puluh delapan okelah terpaut satu kemudian kita pindah ke bagian getar di bagian getar ini aku naikin full di seratus kemudian scroll ke bawah lagi dan masuk di menu highlight untuk highlight ini aku turunin di minus lima puluhan kemudian kita bisa berpindah ke bagian shadow atau bayangan di bagian shadow ini aku naikkan untuk shadownya di lima puluh sembilan oke videonya menjadi sedikit lebih gelap ya guys kemudian kita masuk ke menu gain untuk gain ini aku naikkan di plus 10 supaya videonya menjadi agak terang tapi masih ada kesan-kesan cyberpunk nya kemudian scroll ke bawah lagi dan pilih lift untuk lift ini aku tambahin di plus satu jadi supaya nggak terlalu gelap dan yang terakhir kita masuk di hue untuk hue aku kasih di minus sepuluhan oke di minus 11 lebih pas untuk warnanya menjadi kayak magenta gitu guys kalau udah selesai tinggal klik centang aja oke seperti ini sekarang kalian tinggal tambahkan lapisan di sini kalian bisa klik lapisan kemudian pilih media dan pilih gambar di sini kemudian tambahkan gambar warna hitam oke di sini kita ubah warna hitamnya menjadi magenta langsung aja klik warna disini langsung aja pilih warnanya ke magenta atau kalau udah selesai klik centang dan langsung aja kalian bisa scale up gedein full kayak gini kemudian kalian bisa Scroll menu yang ada di sebelah kanan ini dan pilih menyampur atau blending di menu menyampur ini kalian bisa pilih memperbanyak selain itu jangan lupa untuk turunkan opasitasnya supaya efeknya tidak terlalu dominan untuk warna hijaunya oke sekarang kita tambahkan filter dasar jadi kalian bisa pilih warna solidnya ini kemudian kalian bisa Scroll menu di sebelah kanan ini dan pilih filter warna di filter warna ini kalian bisa pilih dasar kemudian scroll ke paling bawah dan pilih B35 nah disini kalian bisa turunkan untuk opasitasnya ya sekitar 70-60% seperti ini supaya tidak terlalu dominan untuk warna hijaunya oke untuk warna hijau atau tilnya udah dapet kemudian klik centang dan sekarang lanjut di bagian filter warna di videonya jadi kalian tinggal pilih videonya kemudian pilih filter warna kemudian kalian bisa Scroll ke paling bawah dan pilih yang jelas ini lalu pilih V03 dan jangan lupa lagi untuk turunkan opasitasnya disini kita udah dapetin warna birunya kayak gini tapi kita nggak butuh terlalu strong untuk warna birunya jadi kita pakai di 33 aja lalu klik centang dan sekarang kalian tinggal panjangin untuk layer warna solidnya ini mengikuti durasi video yang kalian gunakan dan nanti hasil akhirnya seperti ini oke mungkin beberapa video akan menghasilkan warna yang berbeda jadi silahkan kalian setting atau atur sesuai karakteristik video kalian ya guys itu tadi tutorial color grading cyberpunk di kinemaster ya walaupun hasilnya nggak mirip 100% nggak mirip-mirip banget seenggaknya bisa kalian gunakan untuk variasi editing kalian ya semoga video kali ini bermanfaat aku harap kalian enjoy buat nonton video ini thanks for watching sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati